Intro Sahabat kece, konflik panas antara pebulu tanggis tunggal putra Malaysia, Li Zijia, dengan asosiasi badminton Malaysia atau BAM, akhirnya usai. Sebelumnya permasalahan ini muncul di latar belakangnya oleh Li Zijia, yang merasa tertekan karena kerap diberi beban oleh BAM agar menjadi suksesor dari Li Chongwei. Hal itu memicu Li Zijia, meninggalkan BAM, kemudian menjadi pemain profesional yang bebas, tidak lagi ditekan oleh asosiasi badminton Malaysia tersebut. BAM melakukan upaya pencegahan, Zijia sempat setuju dengan syarat, ia ingin memiliki staff, kepelatihan, dan tim pendukung sendiri. Perencanakan turnamen yang ingin diikuti dan memiliki sponsor sendiri, namun semua syarat itu ditolak oleh pihak BAM. Akan tetapi Li Zijia tetap ngotot untuk keluar, hingga BAM menjatuhkan hukuman tidak akan mendaftarkannya pada kejuaraan apapun selama 2 tahun terhitung, sejak 18 Januari 2022. Akhirnya konflik tersebut usai, setelah Presiden BAM, Tan Sri Norza Zakaria, menemui Li Zijia dan orang tuanya. Dilansir dari Instagram pribadi milik Li Zijia, at Li Zijia, pebelutangkis berusia 23 tahun ini membagikan momen pertemuan tersebut. Dengan senang hati saya bertemu pribadi dengan Presiden BAM, Tan Sri Norza Zakaria, bersama dengan orang tua saya. Tulis Li Zijia, Seperti dikutip haloyut.com dari Instagram Li Zijia pada 25 Januari 2022. Zijia mengungkapkan rasa senangnya, karena permasalahannya dengan BAM usai, dan keinginannya menjadi pemain profesional dikabulkan. Saya senang karena kami sekarang menyelesaikan masalah ini dengan BAM, setelah menerima berkat Tan Sri untuk menjadi pemain profesional. Lanjutnya, lalu Zijia menambahkan bahwa ia merasa bersyukur, karena hukumannya dicabut oleh BAM. Prestasi masa lalu dan masa depanku akan selalu menjadi produk Tan Sri Norza, BAM, dan Malaysia. Saya selalu bersyukur, karena Tan Sri membimbing, memelihara, dan memberi saya kesempatan untuk mengabdi kepada negara yang saya cintai. Tambah Zijia. Terakhir, pebulutangkis berusia 23 tahun tersebut menyatakan komitmennya terhadap kejuaraan terdekat yang akan diikuti, yaitu kejuaraan tim Asia. Saat ini saya akan berkomitmen untuk kejuaraan tim Asia. Saya berharap kesimpulan ini menyatukan kita sebagai warga Malaysia dan penggemar bulutangkis. Pungkas pebulutangkis berusia 23 tahun tersebut. Diketahui bahwa dalam turnamen kejuaraan bulutangkis bergu Asia atau badminton Asia, tim championships akan digelar pada 15-20 Februari 2022. Kejuaraan ini akan dilangsungkan di syah alam Malaysia. Zijia bersama Malaysia akan menjamu 9 negara lain yang resmi terdaftar di turnamen tersebut, termasuk Indonesia. Malaysia dengan statusnya sebagai tuan rumah kemudian ditambah amunisi tunggal putra andalanya, yaitu Lee Zijia, siap berkomitmen pada kejuaraan tersebut, akan menjadi lawan yang tangguh bagi tim berhuku putra Indonesia yang notibene diisi tim lapis kedua. Atlet Indonesia yang didaftarkan pada turnamen ini merupakan atlet muda, terkhusus di sektor tunggal putra. Nama-nama unggulan seperti Antoni Sinisuka Ginting dan Jonathan Christy Absen. Dari sektor tunggal putra, Indonesia mendaftarkan Christian Adinata, Chiko Aura Dwi Wardoyo, Jonathan Ramli, dan Iksan Leonardo Emmanuel Rombay. Memang dari segi usia tidak jauh berbeda dengan Lee Zijia, namun tunggal putra yang diturunkan Indonesia, masih kalah pengalaman dan juga prestasi dibandingkan dengan Zijia. Apalagi Indonesia bertemu dengan Malaysia di babak penyisihan, tentu akan sulit untuk mengalahkannya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.